Intro Mobil Teman Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel video terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Yes, kali ini gue akan kembali lagi ke konten mobil teman, yang dimana di belakang gue sudah ada satu mobil yang aneh Kenapa gue bilang aneh? Karena gak banyak, cuma ada beberapa unit doang di Indonesia Ya udah deh, kalian juga pasti udah beberapa dapat tau ini mobilnya siapa, langsung kita panggil aja Ini dia, Jonathan Salim Yoi! Atau yang biasanya akrab panggilnya J Pro J Pro Car Vlog Alright, alright Yoi Oke, setelah sekian lama gue kenal sama Mas J Pro Iya, gini ya Baru kali ini gue pengen tertarik untuk membahas tentang si GTR ini Gokil Mobil yang mungkin cuma ada berapa unit ya di Indonesia ya? 50 ya? Lumayan lah, kalau kita lihat lumayan banyak 50 tuh lumayan banyak ya? Lumayan banyak lah 50 50 lumayan banyak Apalah dibandingkan dengan Brio yang ngejutaan mobil Kalau 50 aja lumayan banyak, apalagi Brio yang unitnya jutaan Lumayan banyak cuma jarang keluar Lumayan banyak tapi jangan keluar Itu jarang pada keluar kan? Jarang pada keluar, oke Oke Sebelum kita masuk ke poin itu gue mau tanya dulu Apa sih alasan lo pilih Ini GTR R35 GTR R35 ini untuk jadi mobil lo Salah satu mobil ya? Salah satu mobil Alasan ya? Sebenernya suka GTR tuh gara-gara keracunin film Mas Wah gue tau, film animasi pasti? Bukan Film apa? Fast and Furious Oh oke, Fast and Furious Fast and Furious Jadi dulunya tuh gue demen banget sama Evo Oke Too Fast, Too Furious Anak Evo banget tuh? Anak Evo banget Pokoknya Jepangan banget dah Gila Jonathan, Jepang, Car Vlog gitu Bukan, bukan Beda Nah, jadi dulunya tuh emang pengennya tuh Evo banget Itu misalnya mobil impian gue Cuman setelah dipikir-pikir Evo nih manual satu kan? Seru tuh kan? Satu manual, terus kedua Udah pasti di modif-modif gila-gilaan Di modif-modif gila-gilaan Ya modifnya gila-gilaan nih pasti nih Ya Mesin segala kita pasti gatel lah Iya Maksudnya pasti lo bakal upgrade lah Iya bakal nyebur banget nih Kalau Evo terus setelah gue pikir-pikir panjang lagi Muncul nih mobil di film nih Oke Fast and Furious keempat atau kelima? Keempat ya? Keempat ya? Muncul nih dia sama Dodge Challenger tuh Di ending tuh Iya, yang beradu lah tuh ya Beradu Dominic sama si Rick, apa? Brian Brian kan yang nyebrangin kereta tuh gak salah Generasi pertama Warnanya silver Di filmnya tuh kan Oke Gue ngeliat, wah gila nih mobil Jepangnya karakter Jepangnya tuh masih dapet banget Gak terlalu futuristik gimana Karakter Jepangnya masih dapet Terus dia sports car Dua pintu Dua pintu Pick up juga dua pintu Ini tadi lewat ya Oke Terus terus Nah Naksir lah gue mau di mobil akhirnya Jadi setelah lu udah berlama-lama ini Gue gak tau bulanan atau tahunan lu suka sama Evo Iya Sekali lu ngeliat ini di film itu lu langsung berubah Sekali lu liat, set berubah Ini sama-sama Jepang JDMnya dapet banget juga Dapet banget Dapet banget Dan ini dua pintu terus Matic Dua pintu dan Matic Iya Oke, berarti emang lu lebih suka bawa Matic berarti ya? Sebenernya manual Iya Cuman kalo untuk di Jakarta ya Kita gak bisa boong lah Pegel juga mas Iya Bener sih Bener Kita gak boleh boong kalo di Jakarta ya bawa mobil manual ya siap-siap Siap-siap aja Berat sebelah Apalagi kalo mobil-mobil high performance kan tau sebenernya re-couplingnya kayak gimana kan? Teras pasti Itu minimal triple pad gak sih? Biar gak selip iya Iya Biar bikin enak Ini for information aja Jadi kalo mobil standar itu kan biasanya couplingnya cuma satu lapis ya Satu lapis Kalo udah untuk mobil balap atau mobil performance kayak gini Biasanya dia pake ada yang double plate Ada yang double plate, triple plate Itu makin keras makin keras tuh Bener Semakin banyak ini tuh semakin keras Oke Udah jatuh hati lama nih mobil Lihat Wah coba cari deh Ada gak nih? Di Indo Cari-cari-cari Dapet nemu generasi pertama warnanya silver juga Ini aslinya berarti warnanya silver? Aslinya silver dulu Oh ini cet? Ini sticker Oh sticker Hampir gak keliatan Gak keliatan ya gokil ya Gimana nih ngerjainnya nih? Yang ngerjain first one wrap Gimana keliatan disini Ini sih emang Harga mati lah Stickernya lah Gila Harga mati lah Gak bisa boong lah tuh Gue pikir soalnya basah loh Iya kan? Wet look banget kan? Iya wet look soalnya basah Gue pikir kan Becek-becek cet Oke warnanya silver Warnanya silver Waktu lo beli berapa harganya? Boleh gak dibuka? Boleh Di bawah 2M pasti Di bawah 2M? Di bawah 1,5M malah Di bawah 1,5M? Di bawah 1,5M? Murah banget kan waktu itu Pada saat itu Emang agak susah mas nyarinya waktu dulu Berapa lama lo cari mobil ini? Ada kali setahun Satu tahun? Satu tahun gue nyari-nyari Kan ketemu tuh yang gue pengen tuh yang generasi pertama 2008-2009 Ketemu banyak yang jual tuh 2012-2013 yang udah fast lift Dan itu harganya 2M lebih Gak masuk budget lah Udah over budget Terus Pada saat itu gue juga hampir Ah yaudah deh kayaknya susah deh Gue pengen ambil M4 jadinya Tadinya sempat mobil M4? Iya Udah deh Udah gapapa deh kayaknya Belum jodoh nih hari ini Udah M4 aja deh Ini balik lagi karena masalah budget berarti Karena masalah budget Mungkin kalo lo punya budgetnya ada 3M Ya lo mungkin mau ambil yang 2012 itu tadi? Mungkin mau Mungkin mau Cuman budgetnya ini kan Karena ini kan mobil hadiah ulang tahun Hadiah ulang tahun gue Ya keluarga gue bilang Wah jangan deh budgetnya segini Gitu Gak boleh lebih dari segitu Cuman nih Kan ada masa tengkatnya tuh kan Sampe ulang tahun nih Kalo sampe ulang tahun Gak dapet juga Bisa berubah pikiran nih mereka nih Dari pada berubah pikiran Mending kita yang berubah haluan Iya Ya udah deh M4 aja deh M4 dah gitu kan M4 aja dah Eh ketemu di detik-detik akhir Kok bisa ketemu gimana ceritanya? Lagi searching-searching Instagram kan Searching Instagram Muncul nih Gak keliatan ternyata di bawah-bawah Oh dalam suatu ini tempat Di explore gitu Oh di explore Di explore kan muncul Di bawah-bawah Di Gue buka di salah satu toko Ada banyak yang 2012 itu di atas-atas tuh Oh Yang ini lo gak ngeliat nih Yang ini lo gak ngeliat ada di bawah Di scrollnya Ke bawah-bawah gue nemu Wah ini kayaknya pasti udah laku nih Harganya masuk nih Oh itu lo liat iklannya tuh harganya masuk Harganya masuk Harganya masuk Cuman postingannya postingan udah gak lama Tapi gue pikir Oh kayaknya udah laku nih Udah hopeless lah Udah tanya dulu aja iseng Tapi walaupun hopeless Tetep lo tanya Tetep gue tanya dong Wah ini lo tau gak sih Kayak anak kecil lagi pengen beli mainan Ya begitu Iya Udah tau gak Kayaknya gak bisa nih dibeliin Tapi tetep nanya Coba aja dulu kan Nanya Masih ada gak barangnya bro? Masih Wah langsung gue besoknya cek barang Besoknya langsung cek barang Semacam kondisinya oke Oke deal mau yang ini Ya udah bagus Harga juga oke masuk Harga juga oke Kondisi juga masih oke Mesin sehat Kondisinya standar Ting ting Standar ting ting ya Berarti ini kan udah gak standar nih Udah ada beberapa penampahan Sentuhan-sentuhan modifikasi Itu masih standar ting ting Karena emang nyarinya kan yang standar kan Biar gak tau lo banyak Kalau yang modif-modif kan takutnya banyak PR tuh Iya 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 Apalagi kita gak ngerti modifannya kayak gimana Bener 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 Dapet ini standar harga cocok ya udah oke lah Bungkus Bungkus Terus kemudian mantepnya lagi dia punya kenalpotnya Punya kenalpotnya Dia punya kenalpot aftermarket Oh jadi lo langsung beli mobil langsung dikasih kenalpot Iya Dia kenalpotnya jual terpisah Cuma kita nego Biasalah Indonesia Kalau gak nego tuh kayaknya cuma Indonesia banget Akhirnya udah dapet dah ini Ini plus kenalpot Iya plus kenalpot Belum termasuk wing segala macem gitu ya Belum belum Masih standar cuma liat kenalpot doang dulu Oke Terus Setelah lo beli mobil ini Lo pake dong Pake Apa yang lo rasain Wah nyengir terus gue Nyengir terus Nyengir terus Bener bener kayak Pas ngebawa tuh Wih anjing gue gak nyangka nih udah punya beginian nih Kayak dreams come true ya Iya Kayak kalo ngeliat setirnya kan ada lagunya tuh kan Wih GTR ya Gila tuh R nya tuh raiz lah sebenernya Hahahaha Sorry nih sorry ya Maaf ini Kayak Honda kan type R kan R nya tuh raiz Oke oke emang ini Gak gak beri sanda Beri sanda Bicanda ya bang ya Serius dia Oke terus abis ini lo standar lo senengnya itu pasti kan yang pertama gara2 dreams come true kan Betul Nah pertanyaan gue dari lo masalah riding segala macemnya itu sesuai ekspektasi lo apa gimana? Sesuai banget Oh sesuai Karena gue kan emang sebelum beli mobil pasti gue research dulu dong mobilnya kayak gimana ngeliat review-review orang Emang ini mobil GTR ini salah satu mobil sports car yang liar Liar dari segi tenaga ya? Tenaga liar Cuman dia bantingannya tuh kasar Oh oke Gak nyaman lah intinya mobilnya Cuman emang gila nih Pas gue bawa emang ternyata wah ini cocok nih sama karakter gue Oke Ya karakter lo kan bukan yang bisa dilembekin gitu kan? Iya betul Gue malah suka nih Iya gue malah suka nih karakter mobilnya nih Liar jadi bener-bener ngandelin sampai yang dibalik setir Wih sani Iya lah gokil lah kata-kata gue tuh Kata-katanya ini udah kata-kata seorang pembalap tuh Itu baru kepikiran berapa menit yang lalu Tapi gini Gue pengen kasih tau ya Dulu gue pernah di ngomongin gini sama ada orang yang ngomong gini sama gue Kalo kita ngomongin pembalap itu bukan perkara mobilnya kenceng Mobil itu memang jadi faktor Tapi dibelakang seirnya itu juga sangat menentukan Betul Kalo pembalap yang jago lo dikasih mobil kayak apapun lo harus bisa menyesuaikan Bener Jadi bukan mobil yang menyesuaikan si pembalap Tapi pembalap yang harus bisa menyesuaikan kondisi mobil Betul setuju Mobilnya kayak gimana dia harus bisa nguasain Salam kebalap kayaknya nih Iya amin amin Oke terus Lo beli lo pake udah enak lah ya Pake udah enak Mimpi jadi nyata Terus lo drivingnya pun juga enak Drivingnya enak Dapet driving experience yang di dalam ekspetasi gue Dalam ekspetasi Emang orang bilang tenaganya liar pas gue bawa Oh ternyata emang bener Apa yang diomongin di viewer orang luar segala macem kan Bener liar Tapi emang gue suka Tapi emang gue suka Mungkin ada beberapa orang yang nganggep bahaya Ini yang disebut dengan modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Betul Betul Apa yang menurut gue bagus belum tentu Bagus menurut dia Apa yang menurut Menurut orang-orang nih Wah ini tuh mobil yang liar banget Bahaya Tapi menurut Menurut John mungkin kayak Ya gue bisa Gue suka yang berbeda Gue pengen yang kayak gini nih Gitu Wah ini termasuk salah satu orang yang punya prinsip berarti Lu udah dikasih tau orang-orang kan Wey itu GTR liar loh Itu liar banget loh Ini kenceng Bokap gue juga ngomong Ini kenceng banget loh kalau ini mobil nih M4 aja deh Maksudnya Dia punya computerized tuh lebih bagus gitu loh Ya karena kan tahunnya juga lebih update Lebih mudah Bentar pertanyaan gue Lu pernah kencangan gak pakai mobil ini? Puji Tuhan gak Jangan sampai amit-amit Belum pernah? Jangan dong Belum pernah Enggak pernah Enggak pernah Nah itu tadi terbukti Ya dia bisa mengendalikan apa yang dia bawa Ya karena balik lagi Gimana cara kita bawa di jalan raya Ya sadar diri lah Iya bener Semuanya ada tempatnya Betul Lu mau ngebut ada tempatnya Betul Pernah dibawa kesentul tapi? Belum pernah Belum pernah? Belum pernah Berarti akan? Akan Kalau belum berarti akan Gue tantangin ini duel sama obri pengen tau gue Wasik Gue yakin kencangan ini Ini kencangan ini bukan obri loh Iya Tapi belum tentu Belum tentu juga Kan tergantung sampai ini balik setir Bener Luar biasa Luar biasa Pasti menang gue sih Iya Kalau gue pake GTR Ya enggak gitu juga lah Brio cuma 1200cc Ini 3500 ya? 3800 3800 Hampir 3 kali lipat Ya gimana mau menang Anggep lah di tikungan dia kalah Tapi lurusannya sekali bencekas Ilang Oke Nah Lu pake mobil kondisi standar udah nyengir-nyengir Tetep jiwa modifikasi pasti gak bakal berubah dong Betul Yang pertama kali lo modif apa aja? Yang pertama kali warna Warna? Warna justru Kan silver nih Iya Kita pake silver standar Wah mantep kan Kayak fast food ya sebagainya Cuman makin kesini Kok silver begini-gini aja ya? Kayak ngeliatnya gitu Kurang enak di Iya Kayak Lekukan mobilnya jadi kurang keliatan Oh iya iya Kan flat tuh warnanya Warnanya flat banget kan Akhirnya ya Kita Wrapping Ngutuskan untuk wrapping Oke itu pertama kali yang ngelakukan adalah wrapping mobil Wrapping Biar lebih eye catching Sebenernya itu salah satu modifikasi yang masih terjangkau sama gue sih Di awal pada saat itu ya? Pada saat itu Pada saat itu Tahun berapa itu kira-kira? 2017 2017 2017 itu mungkin Jonathan masih ingusan kayaknya Baru lulus SMA Baru lulus SMA Baru lulus SMA dibeliin mobilnya GTR Lah Gue lulus SMA Ya Apaan ya Gak tau lupa gue juga Oke Terus Wrapping Abis wrapping Abis wrapping Aero kit Aero kit itu ini Aero kit itu ini Aero kit itu ini Kanar Lips gitu Lips Diffuser mungkin ya Tapi spoiler Taman ini juga ya Taman ini Sirip-sirip gitu Tapi Wings belum Wings belum Masih pake yang custom dulu Oh wingsnya pake custom Custom belum yang ini Iya Oh berarti wings juga dong Udah ditambah dong? Udah cuman Bentuknya standar Maksudnya gak terlalu Kalau ini kan berubah banget gitu Iya Kalau itu masih kalem lah Masih bentuk standar Masih sopan ya Oke Berarti abis Body Wrapping Lo tambahin di bagian Ini ya Apa namanya? Aero kit aja Abis aero kit ke? Abis aero kit Kaki-kaki 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 Ini kaki-kaki Berarti udah gak standar? Udah gak standar Lebih ke velg dan ban doang sih Oh velg dan ban Sama BBK ya BBK emang udah bawaan Bawaan Velgnya lo pake ring berapa ini? Ring 20 Lebarnya? Lebar 10-11 10-11 Etnya 3525 ya Kalau gak salah 3525 Untuk bannya lo pake? Untuk bannya tebelnya Aduh gue lupa lagi 285295 285295 285295 295 3530 3530 Oke Itu settingan emang lo cari sendiri Apa lo dapet referensi? Dapet referensi sih Oh referensi Jadi fitment Gue gak usah fitment correction lagi Karena udah pasti ngepas Udah ada contohnya ya Ya itulah salah satu kegunaan internet saat ini sih Betul Forum banyak kok Forum banyak ya Karena dalam menciptakan sesuatu hal Yang paling sulit itu adalah Reset and developmentnya Betul R&D nya ribet Trail error Segala macem Makanya kalo udah ada orang yang pake Ya kita tinggal Ya udah ikutin aja Ya Ikutin yang pasti minimal sama lah Ya Betul Ya kan? Oke Terus abis itu apa lagi nih? Kayaknya kalo bagian lampu standar ya Lampu ini gue custom Oh lampu custom juga? Lampu custom Oh sorry Abis irokit lampu dulu Oh lampu Kaki-kaki ini lampu kita custom Pakein Pro-G Eh Kasihin DRL ini nih Oh yang kayak petir Ya model fast lift Thunderbolt DL Eh Biar kayak yang 2017 Kayak Harry Potter ya Harry Potter kan ada petir ya Oke Ini udah baru tadi kan kaki-kaki Di lampu belakang? Lampu belakang standar Oh gak ada penampahan Di smoke doang di smoke Oh di smoke Ya ya Biar lebih kalem lah Abis itu apa lagi nih? Lampu Abis itu tadi baru kaki-kaki Kalo untuk shock breakernya call over? Standar Karena udah cukup bagus menurut gue fitmentnya Dan dibawahnya juga udah cukup enak Kalo gue pendekin lagi ntar kayaknya Wah ini malah menyusahkan nih kayaknya Yes Ini Kata-kata yang dari tadi pengen gue denger Jangan sampe modifikasi itu menyusahin Betul Menyusahkan diri Minimal diri kita sendiri deh Iya kan? Kalo untuk orang lain ntar dulu deh minimal kita sendiri dulu Terus interiornya gimana interior? Interior untuk bagian interior gue cuma ganti setir Setirnya doang Gue ganti setir yang model sweat Biar lebih enak Terus flat bottom dia Flat bottom Jadi setir bawaan GTR tuh gede banget Aslinya? Aslinya gede banget Terus gue ganti agak kecil Biar lebih enak aja diliat Biar handlingnya juga lebih Lo megangnya juga lebih enak lah ya Biar ngegegemnya lebih pas lah Karena kalo kegedean tuh juga gak begitu enak ya Betul Kok disini? Hahaha Kalo gak gedean tuh juga gak enak Mas setirnya kan Iya Kayak bobes kan Kurang enak manuvernya Kayaknya dikecilin Dikecilin dikit biar makin asli Oke Terus abis interior setir Jok kan udah bawaan Jok bawaan Joknya keren banget sih aslinya Bawaannya udah enak Elektriknya keren banget Elektriknya enak terus dia punya posisi 5 juta bisa kali ya Wah jangan dong Terus gue pake apa Dia punya size tuh cocok banget buat orang Asia Menurut gue ya Iya 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 Jadi gak terlalu gede banget Gak terlalu kecil banget Jadi pas lah Yes iya 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 Gitu Joknya enak Oke terus selain itu Engine 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 Kenal pot ya tadi ya Kenal pot itu udah body fun pertama kali gue kenal pot Karena biar seru kan Itu masih pake Masih hadiah ulang tahun lah ya Masih hadiah ulang tahun tuh masih bonus Paketan hadiah ulang tahun Masih bonus Nah untuk bagian mesin kita buka kali ya Oke boleh boleh Sebenernya untuk bagian mesin gue standar mas Sebenernya gue tambahin Gue tambahin part-part plug and play biar makin gahar aja keliatannya Waduh Gitu jadi di bagian mesin gue cuman pakein opaciliter Ini 6 silinder ya Ini 6 silinder V6 3800cc 485 kalau gak salah harus powernya 485 harus powernya 485 harus power? Itu on engine ya Dari pabrikannya Oh belum Pandarnya Ini kayak piping-piping kayak gini emang udah bawaan ya? Enggak ini kita ganti Tadinya aslinya tuh piping-piping bawaannya Warnanya gak mengkilap begini Warnanya kayak gini Oh Agak ini Terang enak dilihat ya Terus dia banyak Sambungan-sambungannya tuh housingnya karet-karet Oke Tapi diameternya emang segini? Diameternya segitu Oh jadi lu cuman ganti pake piping baru Dengan warna yang lebih enak Dengan Ini namanya apa sih ini? Karet-karet housing-housing gini lah Oh iya housing-housing gini lah Oh iya housing-housing ganti Hmm Gua ganti sebenernya Piping ini Gua ganti Gara-gara gua ganti blow-off Oh blow-off ya sebetulnya ganti Iya Jadi blow-off standard dia tuh Dia masuk ke dalam Piping lagi Apa diverter valve ya namanya ya Ini gua ganti pake yang External blow-off gini Biar ada suaranya Mobil turbo kalo gak ngeses kan gak seru ya Hahaha Ngeses Ngeses Dan untuk ganti blow-off ini Harus ganti pipingnya Jadi gua beli ini Sekalian Oh ini memang udah kit bawaan Kit bawaan GTR Oke yang custom open filternya Open filternya Open filter kesini Tadinya kan boxnya disini nih Dua biji Padet banget gitu kelihatannya Ini ya dua ini ya Hitam gitu Akhirnya gua taruh disini Open filternya di depan sini Lalu diganti pake pipingnya ini Ganti pipingnya panjang Manis banget sih Kalo ini custom nih pipingnya Iya menurut gua Engine bay nya juga cukup manis banget Sudah cukup oke lah ya diliat Dia kecil loh padahal ya Engine bay nya kecil Speed banget Speed banget ya Tapi benar-benar presisi banget Pas banget tuh liat tuh Ini kan mounting Mounting Oke Gak berantakan keseramanya ini nih Stroot bar Stroot bar Stroot bar nya di depan doang Apa sama belakang? Di depan aja Depan aja Karena sebenernya tujuan gua pasang Stroot bar sih Ini jujur-jujuran aja ya Bukan untuk handling sih sebenernya Terus? Untuk contest Karena kalo kita ngomongin handling Mobil ini udah cukup gokil banget mas Udah enak banget Udah enak banget Tanpa perlu kayak gitu pun juga udah oke Udah oke banget Cuman ini lu pasang supaya Ketika engine bay lu dibuka tuh Seakan-akan ada tambahan-tambahan Iya Seakan-akan kayak Wah Cakep dah Dulu jadi ini mobil Exterior doang dimodif Tapi mesinnya tuh standar Oh Berarti part by part lah ya Iya Cuman gua pikir Yaudah deh ganti aja beberapa part Yang bikin enak diliat Gitu Tapi padahal kalo dibilangin Nambah performa Ya gak terlalu banyak gitu Cuman diliat aja enak gitu Wah gila Ternyata panjang juga ya Cerita dari dibalik GTR-nya J Pro CarVoc ini Gua punya satu pertanyaan terakhir Apa itu? Ini kalo lu bisa jawab Berarti lu bener-bener jago Jadi tegang gitu ya Harus tegang Oke Apa singkatan dari GTR? Mampus Apa ya? Ada Grand Turismo-nya kan? Gak ada Gak tau dong Gak tau dong Gak tau dong Langsung jawab aja Gak tau Ayo Grand Turismo-nya ada R-nya apa? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Mas Joe sekali lagi terima kasih banyak Udah diizinin review mobilnya Dan pengalamannya Seperti yang kita lihat Seorang Jonathan aja Ya modif mobilnya pelan-pelan gitu Part by part Gak yang langsung Purr semuanya gitu kan Jadi ya Kalo yang gue tangkep ya Lu juga menikmati proses dari Ya itu seninya Seni modifikasi itu Menurut gue ya Menurut gue itu Dan Lu juga kalo gue liat-liat nih Lu banyak ambil referensi Lu banyak belajar dulu Baca-baca dulu Nonton-nonton dulu Baru lu praktekin ke mobil lu sendiri Betul Harus 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 Kita harus memperkaya lah Memperkaya pengetahuan kita Mengenai salah satu mobil Jangan kayak misalkan Ada orang mau modif nih Mau modif Ngomongnya begini Gak tau apa-apa Tapi gak tau nih Cuma sekedar dipasang-pasang-pasang aja Gak tau fungsinya apa Gak tau fungsinya apa Gak tau itu ntar kedepannya bakal gimana Efek kesampingannya apa Efek kesampingannya apa Iya Ya jangan sampe mindahin lah Yang namanya dari toko ke mobil gitu Betul Jangan terlalu kemakan omongan Ya balik lagi sih Yang namanya modifikasi tuh Gue selalu bilang gini mas Modifikasi itu Gantung selera dan kebutuhan Betul Kebutuhan itu tuh kompleks banget loh Entah dari kebutuhan kita pribadi Kebutuhan keluarga di sekitar kita Apalagi udah punya anak istri segala macem Ya mungkin kalo masih kuliah pun Kita masih ada ngomong kebutuhan loh Ya kan Dia pelan-pelan ya kan Oke mas J thank you banget Thank you By the way GTR itu singkatannya Grand Turismo R nya itu adalah race Tadi gue mau jawab itu loh Cuman takut salah kayaknya Oke segitu dulu video kita Sampai jumpa di mobil temen selanjutnya Siap Oke bro thank you Gue Aldiraya sendiri Jangan lupa inget merah inget HSR